Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta lagu-lagu lawas dan para pecinta konten serba jadul Kali ini saya akan menampilkan sosok penyanyi legenda kembali ya Yang sudah tidak asing lagi Bang Haji Roma Irama Yang menurut sumber berita dari suaralampung.id Roma Irama ini pernah dicari tentara bersenjata terkait peristiwa Tanjung Priok Raja Dangdut Roma Irama ternyata pernah terseret dalam peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 Gara-gara itu Roma sampai diperiksa oleh tentara Lalu Roma Irama menceritakan pengalaman masa lalunya Menurut Roma saat peristiwa Tanjung Priok Baru tahu ada kerusuhan di Tanjung Priok saat menonton berita di televisi usai syuting Lalu ada telepon dari istri saya saat itu almarhumah Federica Pak jangan pulang dulu dicari orang bersenjata telanjang lengkapnya Isu yang berkembang saat itu Mubalik ulama ditangkapi, digebuki, dimatiin Cerita Roma Irama Sebelum peristiwa Tanjung Priok meletus Umat Islam saat itu kata Roma Irama menentang azaz tunggal Pancasila Karena menganggap agama mau ditiadakan diganti dengan Pancasila Kemudian Umat Islam merespon dengan mengelar tablik-tablik anti azaz tunggal Saya kebetulan sebelum peristiwa itu pernah tablik disitu bersama Amir Biki dan ulama-ulama lainnya Makanya saya yang termasuk dicari Ujar Roma Irama Ketika tahu dicari para aparat Roma sempat kucing-kucingan Akhirnya ia berpikir kenapa harus sembunyi Ketika tidak punya kesalahan apapun Ia pun memutuskan untuk mendatangi kantor pelaksana khusus atau laksus di keramat 5 Kedatangan Roma ke kantor laksus membuat kaget para petugas disana Saya datang bukan ditangkap Karena dengan keyakinan saya tidak punya salah Disana Roma menjalani proses pemeriksaan sampai tengah malam Selesai di BAP Roma izin pulang Tapi ternyata tidak diperbolehkan oleh aparat laksus dengan alasan masih proses pemeriksaan Roma lalu dibawa ke ruangan belakang yang ternyata ada 3 buah sel Di sel kiri dan kanan sudah berisi orang Sementara yang tengah masih kosong Lalu petugas membuka pintu sel tengah dan meminta Roma masuk ke situ Lalu Roma menolak Singkat cerita Akhirnya Roma pun memutuskan menelpon Trisutrisno Pangdam Jaya saat itu Akhirnya saya disuruh tidur di kamar atas kamar komandan Ujar Roma Karena beliau tidak merasa bersalah Ya baik para pecinta lagu lawas Ternyata Roma Irama pernah mengalami peristiwa lama yang begitu sangat menyedihkan Dan lagu berikut ini adalah dengan judul Peristiwa Lama Tapi tidak ada hubungannya dengan peristiwa ini Oke selamat menikmati Doa ku kirimkan dan setangkai bunga yang tak akan layu Ku beri untukmu sebagai kenangan 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 yang indah di masa lalu Marilah bersama Hilangkan semua Peristiwa lama yang merusak jiwa Anggaplah tak pernah terjadi Semoga sentosa hidup rumah tangga Yang akan kau jalani bersama dia Untuk selamanya terima doa ku dan setangkai bunga Anggaplah itu tak pernah terjadi Karena semua tak menjadi bukti Karena semua tak menjadi bukti Untuk selamanya terima doa ku dan setangkai bunga Anggaplah itu tak pernah terjadi Anggaplah itu tak pernah terjadi Tak menjadi bukti Tak menjadi bukti bagai mimpi di siang hari Semoga sentosa hidup rumah tangga Yang akan kau jalani bersama dia Untuk selamanya terima doa ku dan setangkai bunga Doa ku kirimkan dan setangkai bunga Yang tak akan layu ku beri untukmu Sebagai kenangan Kenangan yang indah di masa lalu Marilah bersama hilangkan semua Peristiwa lama Peristiwa lama yang merusak jiwa Anggaplah tak pernah terjadi Semoga sentosa hidup rumah tangga Yang akan kau jalani bersama dia Untuk selamanya terima doa ku dan setangkai bunga Anggaplah itu tak pernah terjadi Kerana semua tak menjadi bukti Bagai mimpi di siang hari Semoga sentosa hidup rumah tangga Yang akan kau jalani bersama dia Untuk selamanya terima doa ku dan setangkai bunga Anggaplah itu tak pernah terjadi Kerana semua tak menjadi bukti Karena semua tak menjadi bukti Selamanya terima doa ku dan setangkai bunga